Kau tinggalkan aku, ku tetap disini Kau dengan yang lain, ku tetap setia Tau usah tanya kenapa aku cuma punya hati Aku cuma punya hati Fatar, 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 dia cabut Fatar Dia cabut Fatar, tim Braden langsung ngikutin dia Fatar Oke, oke, oke Kita langsung menyeru si Anini untuk masuk ke dalam mobil kita Dan kita mengikuti ke mana perginya Lu sadar gak sih kalau dia emang masih punya rasa perhatian sama lu? Maksudnya tadi tuh dia masih inget akan membawain makanan kesukaannya lu pada saat dia ketemu sama lu gitu loh Iya sih Kak, mungkin dia masih sayang, gue juga tau dia pasti ngerasain hal yang sama sama gue Sudah, iya udah Cuman, ya tetep kan Kak, pasti susah kasih tau Maksudnya, gue masih penasaran gitu Gue ngerti kenapa dia tadi, karena berabayaan ketekannya apa Karena alasannya kayak ngobilang setia kawan, terus sama-sama nolongin Cuman tadi gue bilang juga harusnya tuh lu diajak Iya kan Kak, tadi gue udah pengen ngikut gitu Tapi kaya tadi kamu di rumah aja nanti kebalikan gitu Ya udah, lu coba berada di pihak yang tengah-tengah dulu Jangan terlalu ngikutin egonya lu Yang mana cowoknya lu ini harus banyak menghabiskan waktu sama lu gitu Sekarang, ya dia juga punya kehidupan sosial Di luar dari hubungannya sama lu Kita terus ngikutin dia Sampai akhirnya kita memang melihat dia berhenti di pinggir jalan Oke Pak Pak, dia berhenti pak, dia berhenti pak Oke, itu apa? Itu kan Alpah kan? Dia memang benar mau gue ke mobilnya Ya berarti disini emang benar dong Dia datang kesini untuk ngebantui si Alfa ini Yang mobilnya lagi mogok gitu loh Iya, apa yang dilakukan oleh Juna sekarang tuh emang benar Sahabatnya lagi butuh dia banget Fatar, Fatar, monitor, Fatar Fatar, monitor, Fatar Fatar-fatar, lo udah mengatur kamera belum? Udah mau gue langsung lintain lo Oke, langsung ambil gambar dari sana Pakai lah penyedap suara, Tar Pakai mogok Gatau nih mobil gue mogok tiba-tiba Pakai Cepat Aduh gue nggak ngerti juga deh, pokoknya tiba-tiba mogok gitu Gue udah coba, gue sih dari tadi abis jalan-jalan aja Tiba-tiba mogok Lo datang kesini mak lampir lo nggak marah? Pak, apa tuh slow? Tadi juga di kongloan yang pertama dibilangnya mak lampir juga Pakai itu, Kak Gak lo tau nggak sih kalo temen-temennya ini menyebut lo dengan panggilan mak lampir? Gue tau emang temen-temen tuh pada nggak suka tau nggak sama gue Karena gue tuh marah-marah terus kerjaannya Ternyata diantara temen-temennya Juna ini emang Hani ini sudah disebut dengan panggilan mak lampir Tau kan? Ternyata diantara temen-temen Ya elah Ternyata aja men Gila, kita tawannya udah lama lagi Selama aja tenang, tenang Ternyata Biar Biarin S****g Bro Ternyata Ternyata kak, pasti ada cerita lain tuh Tuh reka semua Apa juon maksudnya? Ini udah kemana-mana nih gengs. Mereka berdua nih tau sesuatu yang jelek tentang Guna kan berarti. Rahasia itu emang banyak sih rahasia kita sama temen cowoknya kita gitu. Tapi kalau misalnya cuma ke temen doang dan ini sampe gak tau berarti berhubungan sama cewek lain. Ya gak selalunya kayak gitu juga. Ya gak masuk gue disini. Lo gak pengen untuk masih terus menjahit hubungan lo sama si Guna ini dan kita akan membantu itu. Gue udah ngabisin waktu Mo. Ini aja dia udah ngabisin waktu 5 tahun sama cowok kayak begini. Ya tapi masih ada peluangnya lo gak mau. Kak please kak gue pengen putus banget. Lo yakin gak untuk putus hubungan sama dia? Karena kalau kita udah bikin momen putus dan ngebantuin lo ya otomatis lo udah ngomong lo mau putus hubungan sama dia. Dan itu kemungkinan besar lo juga akan kehilangan dia. Udah banyak bukti kak ngesalahnya. Gak lo siap untuk lo kehilangan dia. Gue masih sayang cuma gue capek kak gue capek. Untuk apa? Untuk apa cinta tanpa kejujurnya? Honeynya sudah mantap dengan keputusannya. Akhirnya disini kita memutuskan kalau kita akan membantu Honey untuk putus hubungan dengan Guna. Nah besokan harinya kita sampai nih di momen putus. Dan sekarang kita dalam perjalanan mau menuju ke rumahnya Guna. Dan disitu gue sempet nanyain sama Ani kenapa dia membawa sebuah gitar. Nah jadi tuh waktu itu Juna tuh nembak gue dia nyanyiin pake gitar ini. Dan sekarang gue pengen ngelakuin hal yang sama untuk putus gue mau ngembalikan gitar ini. Dengan nyanyiin lagu yang sama waktu dia nembak gue. Oke. Berarti disini maksudnya lo, lo akan mengembalikan apa yang sudah dia berikan perasaan yang nembak lu? Iya kak, gue mau ngembalikan aja sama gitar yang gue balikin. Oke. Dan perasaan gue tanya sama dia apakah dia ada komunikasi sama Juna dan dia bilang, Juna tidak ada kabar sama sekali. Gak ada tapi lo ya tau kalau dia emang ada di rumah sekarang. Iya soalnya biasanya jam segini tuh dia pasti udah di rumah kak. Oke pak, pak itu bisa diikuti timnya kita udah ada di depan rumahnya Juna itu di sana pak. Bisa maju lagi aja pak. Oke yaudah ini timnya kita juga udah nyiapin kamera tersendiri di depan rumahnya Juna ini. Biar kita juga akan melihat bagaimana memangkutus hubungan lo sama Juna. Karena disini lo nya juga udah yakin dengan tempusan lo yaudah bagaimana lagi ya. Oke ya mana tuh ini Juna. Ini timnya kita nih. Bagaimana? Itu di depan kak. Bagaimana pakai coklat? Iya ya. Pada saat kita sampai di rumahnya Juna. Oke Fathar, Fathar. Oh disini lo. Fathar lu udah stand by di depan rumahnya Juna ya? Tidak, stand by mo. Tapi ini gue lihat ada coklat yang mau disini mo. Disitu tim Rider yang kita melihat Juna ini lagi ngobrol dengan seorang cewek. Hah? Itu yang cewek kemarin mo. Dia di cafe ya? Fathar, Fathar, Fathar. Gini yang di cafe kemarin gaya-gaya. Gaya-gaya si Juna ketemu buka. Fathar, Fathar itu udah lama si Juna sama si cewek itu Fathar. Udah lumayan kamu udah lumayan kamu udah lumayan. Udah lumayan kamu udah lumayan. Kita langsung melakukan pengintaian dan juga memakai elap penyadap suara pada saat itu. Kamu kenapa ya? Aku gak apa-apa. Aku juga sih. Sekadang tuh aku bingung aku harus kayak gimana. Aku harus berbuat apa lagi aku tuh bingung. Aku harus memperlakukan Alfa gimana lagi. Aku gak tau caranya gimana lagi. Kok kamu nyalain aku sih? Ya iyalah ini salah kamu. Kamu gak pernah ada waktu buat aku. Sedangkan Alfa apa? Alfa selalu ada waktu buat aku. Dia care sama aku. Kok dia ngeluh juga hal yang sama kayak ke el dia? Karena dia suka gak ada waktu. Gak kayak kamu. Kamu tuh buat luangin waktu. Buat nemenin aku beli buku aja. Kamu malah pergi. Aku banyak urusan. Makanya aku handle sama Alfa. Ya gak gitu. Nih aku udah lama. Sekian lama aku jalan sama Alfa. Aku bareng-bareng terus sama dia. Sekarang apa? Apa yang terjadi? Apa gak? Alfa nimbang aku. Nah ini memang membuktikan kalo emang si Juna ini lagi ngejodohin Alfa sama secewek itu. Apa? Apa? Alfa nih gak nembak aku. Serius? Apa nembak kamu? Iya. Mas kamu mau gimana? Udah. Eh aku tau ya. Dia sahabat kamu. Tapi mau gimana lagi? Lelah. Tapi gimana? Sudahlah. Kenapa dia marah-marah? Apa? Ini pertanyaan besar banget gengs. Ini udah terjadi. Ini salah kamu. Ini gak bisa dikembang. Kamu mau kemana Juna? Kamu mau kemana? Kamu diem di rumah jangan kemana-mana. Enggak aku gak mau. Kamu jangan kemana-mana. Kamu nemuin Alfa. Aku gak mau. Juna. Juna. Dia langsung cabut tuh. Patal patal patal. Rasung ikutin Pak. Patal patal langsung ikutin Pak. Pak ikutin Pak. Pak ikutin Pak. Kita pun langsung ikutin. Ternyata perasaan kita ngikutin dia. Dia kembali lagi ke tempat tongkongannya dia. Dan disitu kita ngeliat dia emang sepertinya udah emosi banget. Bukan ada mereka. Ada apa Jun? Patal fata jangan sampe kehilangan gambar disana Fatal. Mau gue mana dulu suaranya dong. Suaranya suara nih. Oke pake ala penyanam suara Fatal! Ala penyanam suara mana Fatal? Lu tungguin dateng kesini. Eh udah lu gak usah bahasa basi lu. Maksud lu apa? Abasa basi gimana? Gue udah tau semuanya. Bentar bentar bentar. Maksud lu apa? Lu udah nembak Charlie kan? Oke, berarti dia emang gak setuju banget dan dia gak suka kalau Alfa ini nebak Sally. Jun, gue bisa jelasin semuanya. Lu itu ganteng, gue tau. Lu tebar persona sana-sini. Tapi lu gak bisa seenaknya gitu dong mainin hati cewek. Eh, terserah gue dong. Lu tau gue. ***, temen sendiri lu makan. Maksudnya makan kemana, Abah? Berarti si Sally itu pacaran sama Juna. Gue tau disini lu kesel, gue tau. Oke, gue tau disini gue salah. Tapi Jun, lu lebih salah. Lu itu terlalu serakah jadi cowok. Gak bisa seenaknya gitu dong lu. Sally itu butuh perhatian dari lu. Lu punya honey. Oke, honey cerewek kayak malampir. Tapi, gue kasihan liat dia. Lu tau gue kan? Gue kenapa selingkuh sama Sally? Honey itu cerewet. Tiap gue kumuh sama lulupada, Dia selalu ngambek. Bukan gue selingkuh. Lu gak pernah ngertiin gue. Lu temen gue. Lu denger gak? ***, banget tuh cowok ya. Kurang *** dia ya. ***, selama ini dia bohongin gue kan, Kak? Kembali lagi terulang, tergores hatiku.